Tukang Bangunan Manasorgawi Minggu 12 Januari 2020 Adapun huiman Tuhan terambil dari Hagai 1 ayat 3-5 Nabi Hagai berkarya pada masa bangsa Israel telah kembali dari pembohongan di Babel Ia menggerakkan bangsa Israel untuk kembali membangun Baik Suci yang telah runtuh Namun ide ini ditolak bangsa Israel Mereka berkata bahwa belum waktunya untuk memfokuskan diri mereka untuk membangun rumah Tuhan Karena mereka sedang sibuk dengan urusan rumah mereka masing-masing Mereka membangun rumah-rumah yang dipapani dengan baik Sementara rumah Tuhan tinggal teruntuhan Demikianlah acapkali kita memiliki pola pikir seperti bangsa Israel Dimana kita sibuk dengan berbagai urusan Yang menunjang kepada tampilan luar kehidupan kita Namun Mengabaikan keindahan bangunan Baik Suci di dalam diri kita Firman yang menegur kita Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu Yang dipapani dengan baik Sedang rumah ini telah menjadi keruntuhan Nampak Dari luar kita mendiami rumah yang indah Dan menikmati hidup ini dengan sangat baik Namun Manusia rohani kita terabaikan Karena kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk Mendekorasi bagian luar kehidupan kita Sehingga tidak tersisa banyak waktu Untuk mendekorasi bagian dalam kehidupan kita Kita pun menyuarakan hal yang sama seperti bangsa Israel Dan berkata kepada Tuhan Belum tiba waktunya Kita menunda banyak hal yang dapat kita lakukan Untuk membangun keindahan Baik Suci di dalam diri kita Kita menunda untuk membaca firmanya Dan berdoa Kita menunda untuk setiap beribadah dan melayani Kita menunda untuk memberi hidup lebih terfokus pada rencananya Karena kita terlalu sibuk Mendekorasi bagian luar bangunan kehidupan kita Tuhan menuntut keadilan Di dalam kita membagi waktu yang diberikannya kepada kita Waktu satu hari dua jam Dan tujuh hari dalam seminggu Tiga puluh hari dalam satu bulan Dan tiga puluh hari dalam setahun Merupakan waktu yang terlalu banyak Jika hanya digunakan untuk Mendekorasi tampilan luar kehidupan kita Firman Tuhan terkata Masih adakah di antara kamu Yang telah melihat rumah ini Dalam kebegahan semula Dan Bagaimanakah kamu lihat Keadanya sekarang Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya Artinya Keindahan kebegahan baik suci Yang hanya tinggal kenangan Di dalam hidup kita Lalu dikatakan Tetapi sekarang Kuatkanlah hatimu Hai Zeruzabel Demikianlah firman Tuhan Kuatkan hatimu Hai Yosua Bin Yosadak Imam Besar Kuatkanlah hatimu Hai segala rakyat negeri Artinya Mari Kita bangkit Jamannya mengati diri Untuk membenahi setiap Keruntuhan rohani dalam hidup kita Jangan tunggu hari esok Sibukkan diri kita Dengan hal-hal yang akan Memberilah bangunan baik suci Di hadapannya Karena akan tiba saatnya Bahwa rumah kediaman Kita di dunia ini Akan dibongkar Jadilah tukang bangunan Tuhan dengan mendekorasi Keindahan manusia rohani Yang ada di dalam diri kita Kata-kata bijak Membangun kehidupan jasmani Tidak salah Selama manusia rohani kita Sudah kita bangun dengan baik Mutiara kata hari ini Setiap bentuk cinta Benci Atau penghakiman Mungkin Menjadi momen yang sangat Menentukan kehidupan seseorang Dari Shelley T. Wall Mari kita berdoa Bapak Beriku kekuatan dan kemampuan Untuk membangun manusia rohaniku Melebihi usahaku Dalam membangun manusia jasmaniku Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin